Pemirsa Unjuk Rasa menolak pembangunan masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Warga menuding pembangunan masjid tanpa musyawarah bersama warga setempat dan dikhawatirkan mengajarkan paham yang menyesatkan. Suasana memanas saat ratusan warga Lombok Timur mendatangi kantor desa Membendaya, Kecamatan Wanasabah, Lombok Timur. Sambil berteriak, beberapa warga mengajak warga lainnya untuk masuk ke dalam kantor desa. Penjuk Rasa ratusan warga ini digelar lantaran warga tidak diajak bermusyawarah dalam pembangunan masjid oleh sejumlah pihak. Yang paling membuat kami sakit hati sebenarnya adalah etikanya tidak ada. Kenapa ketika masuk ke wilayah kami untuk membuat sarana ibadah atau kegiatan apa dalam bentuk ini sebuah markas komunitas, kenapa tidak permisi dulu ke tokoh-tokoh kita? Dengan ini saya menyatakan bahwa melarang pembangunan masjid, nusyolah, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan asunah tidasan BD. Di desa Membendaya, apabila saya melangkah pernyataan ini, maka saya siap dituntut. Penolakan warga terhadap pembangunan masjid yang dilakukan secara diam-diam dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran paham eksklusif dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Akibat unjuk kerasa yang digelar, arus kendaraan di jalan raya Mamben menuju Labuan Lombok alami kemacetan panjang. Masa kemudian membebarkan diri usai menyampaikan aspirasinya di kantor desa. Pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayah perairan Natuna. Dalam permintaan itu, Cina menyebut Indonesia melakukan pengeboran di wilayah zona ekonomi eksekutif. Ketegangan antara Cina dan Indonesia di perairan Natuna kembali bergejelak. Pemerintah Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Tuntutan itu disampaikan pemerintah Cina melalui surat diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam surat itu, Cina meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran sementara karena lokasinya dianggap milik Cina. Terkait ketegangan ini, pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan NKRI. Salah satunya dengan memperkuat pertahanan dari dalam terkait gangguan di Laut Natuna. Nah ini tidak banyak didiskusikan di publik, tetapi ini kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dengan sebuah bahwa tanah, atau pulau, atau perairan di publik ini tidak boleh sejengkal pun gilang. Selain ketegangan kekuasaan wilayah Natuna, permasalahan Laut Natuna juga tak lepas dari keberadaan kapal asing yang masuk untuk menangkap ikan. Keberadaan kapal asing ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan lokal. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menyiapkan kapal-kapal besar untuk para nelayan lokal agar tak berada di laut sepanjang waktu. Keberadaan nelayan lokal ini bisa menjadi pagar perbatasan untuk menjaga perairan Natuna yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dari Prairena Natuna, Tim Liputan AENews melaporkan. Pemirsa ratusan prajurit TNI dan Batalion Malaysia menggelar latihan tempur dan penerjunan udara di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat. Latihan dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama termasuk melatih operasi lintas udara yang berkualifikasi pasukan tempur bagi kedua negara. Ratusan parasut prajurit TNI Angkatan Darat dan Batalion Negara Malaysia mewarnai angkasa di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. 90 prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Batalion Infantri Para Rider 503 Mayangkara, mengakhiri latihan bersama selama dua pekan bersama 30 prajurit Angkatan Darat Malaysia dari satuan Batalion 8 Regimen Ranger. Selain meningkatkan pengetahuan tentang operasi lintas udara, latihan tempur juga dilakukan prajurit kedua negara tersebut dalam upaya memerangi musuh dari ancaman teroris. Lokasi latihan bersama ini dibusatkan di Markas Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus di kawasan Batu Jajar. Kerjasama ini merupakan suatu wujud dari terjalinnya komunikasi yang baik antara diraja Malaysia dengan Indonesia dan menjaga kedaulatan dan keamanan di Asia. Latihan ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas dari kedua angkatan, yang hari ini personil dari Desimen ke-8 dari Diraja Malaysia dan TNI AD khususnya Batalion Infantri Para Rider 503 Mayangkara, agar mampu melaksanakan operasi lintas udara secara bersama-sama. Kedepan, kerjasama latihan tempur seperti ini akan dilaksanakan di negeri Malaysia. TNI Angkatan Darat akan mengirimkan pasukan terbaiknya dalam melatihan operasi udara dan tempur. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Anews melaporkan. Pusat Hidrooseanografi melepas Manurfa Lapangan Latihan Survei dan Pemetaan Hidrooseanografi TA 2021. Pelepasan Manurfa Lapangan ini untuk melatih keterampilan prajurit dan kesiap siagaan unsur pus hidrosal pada setiap kegiatan di laut. Komenden Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madia TNI, Agung Prasetiawan, melepas Manurfa Lapangan Latihan Survei dan Pemetaan di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaksanaan Latsursa Hidros 2021 ini untuk melatih keterampilan prajurit dan kesiap siagaan unsur pos hidrosal pada setiap kegiatan laut, serta melaksanakan perintah Opsursa Hidros secara mendadak untuk mengambil data hidrooseanografi yang diputuhkan mendukung kepentingan TNI Angkatan Laut maupun kepentingan nasional. Dengan adanya Latsursa Hidros ini merupakan gambaran dalam menjalankan tugas pokok, melaksanakan survei dan pemetaan perayaran Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah keselamatan pelayaran. Sementara Manurfa Lapangan Latsursa Hidros 2021 dilaksanakan selama lima hari di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan melibatkan KRI Rigal 933 dan KRI Poluk 935 serta unit survei 4 SARS Survei Puts Hidrosal. Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah karena anak buahnya sibuk bermain ponsel saat rapat virtual. Peristiwa serupa sebelumnya pernah terjadi di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pesanim, lihat saya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah ketika sedang memimpin rapat virtual karena salah satu anak buahnya tidak fokus mendengarkan pemaparannya. Ia menegur kepala staf Korem 174, Kolonel Hamim Tohari yang sedang sibuk bermain ponsel ketika mengikuti rapat. Harusnya mereka tahu. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim kan di perauke. Betul? Nggak usah lihat handphone. Saya yang ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hamim, handphone geser. Mana? Kesamping kiri. Kesamping kiri. Jauh. Ulangi coba. Apa yang saya bilang barusan? Mas Hamim, ulangi. Andika pun menyinggung Panglima Kodam Cedrawasih, Majen Ignatius Yudhoyono, tentang anak buahnya yang tidak disiplin saat mengikuti rapat. Hal serupa juga pernah terjadi pada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang memarahi anggota DPR yang tertidur saat dirinya tengah memaparkan materi di tengah rapat. Yang kemudian memberikan teguran keras kepada wakil rakyat yang ada di hadapannya. Tempat telepon, tampak air, boros. Padahal, makin bermasalah penyediaan pangan, energi, dan air. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja, tidur. Aksi marah-marah ini merupakan sikap tegas yang ingin ditunjukkan pemimpin terhadap anak buahnya yang tidak disiplin dalam bertugas. Puluhan rumah rusak akibat kawanan gajah liar memasuki permukiman penduduk di Kampung Negeri Antara Aceh. Kami hadirkan informasi lengkapnya selesai dan berikut ini.